Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya kawan-kawan dengan saya mas John Rosso elektronik oke sahabat-sahabat Rosso dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya yang ada di tangan saya ini adalah kawan-kawan ini adalah keren atau besi bekasnya setafol ya kawan-kawan jadi ini besi ini biasanya itu masuk ke besi jadi masuk ke timbang besi jadi ini saya kasih tahu rahasianya kawan-kawan ini masih bisa kita jual ke tukang servis masuk bahan untuk membuatan trafo donat ya jadi ini adalah bongkaran dari setafol Matsunaga 500N ya kawan-kawan ini bongkaran dari Matsunaga 500N jadi kalau nanti kawan-kawan menembungkan setafol ini karena jangan ditimbang langsung ke besi jadi ini masih bisa kita jual ke tukang servis jadi masih laku ya kawan-kawan jadi kalau kita jual besi itu hanya laku di kalikan timbangan di kalikan besi tetapi kalau kita jual ke tukang servis nanti akan untuk membuatan trafo donat ini masih laku berlipat-lipat atau jauh lebih mahal daripada untuk dijual besi ya teman-teman jadi ini teman-teman saya kasih tahu rahasianya ya ini termasuk rahasia ya rahasia yang saya bongkar ya kawan-kawan ya jadi semoga kawan-kawan mungkin yang sebelumnya masih ditimbang ikut ditimbang besi ini bisa disisihkan dan untuk dijual ke tukang servis jadi masih lumayan ya kawan-kawan ini kalau kita jual ke tukang servis itu masih laku sekitar 20-30 ribu ya jadi harganya itu variasi karena memang kemampuan beli tukangnya itu kan berbeda-beda ya ini masih bisa laku 20-30 ribu ya kawan-kawan ini ini kalau kita timbang besi coba kita perbandingkan ya kawan-kawan beratnya berapa kita kalikan harga besi itu gak ada 1,5 kilo ya kawan-kawan itu 1,4 anggap saja 1,5 kalau kita kalikan besi itu 5 ribu berarti ini cuma keluar sekitar 7 ribu jadi masih lumayan kan kawan-kawan ya kalau kita jual alat ini pagu 20 ribu atau 25 ribu ya oke kawan-kawan semoga video singkat saya ini bermanfaat ya buat kawan-kawan semoga kawan-kawan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari pembengkaran rosok ya jadi bisa kita sisihkan oke terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh